Ngibul! Hanya orang dungu yang akan percaya Ocehan, oknum-oknum Habib, yang mengagung-agungkan Abu Bakar bin Salim. Al-Imam Asyikh Abu Bakar bin Salim, setiap hari saudakohnya potong kambing seribu ekor buat ngasih masyarakat makan. Gak kuat saya ya. Alah, gak kuat saya. Abu Bakar bin Salim menyembelih seribu ekor kambing. Seribu loh ya, seribu. Jadi, kalau sepuluh hari, sudah sepuluh ribu ekor. Kalau sebulan, tiga puluh ribu ekor. Sepuluh bulan, tiga ratus ribu ekor. Seribu dipotong. Siapa saja yang motong? Motong, nguliti, terus dipotong-potong lagi, dimasak, lalu disebar. Setiap hari begitu. Jadi, setiap hari kesibukannya motong ambing. Kecapean motong kambing sepuluh ribu. Nanti saya ngomong kayak gini, disangka tidak percaya karomah. Karomah model apa? Motong seribu ekor kambing setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaksi satu video di mana ada ceramah dari Habib Ali bin Jindan. Ali Jindan. Pakarnya Kurofat Indonesia. Bukan cuma dia ya, pakar Kurofat di Indonesia. Banyak oknum-oknum Habib yang bercerita tentang Kurofat-Kurofat. Kakek moyangnya, engkong-engkongnya. Kita menganggap mereka ini bukan orang yang jujur alias pendusta. Karena mendengar dari cerita mereka atau kisah-kisah yang mereka bawa di pidato-pidatonya, itu sangat kontradiktif dengan Al-Quran dan Nasullah. Bahkan untuk masuk ke akal logika kita, sangat sulit bagi orang yang akal sehatnya aktif. Tapi yang tidak aktif? Oke, teman-teman. Di sini saya ingin mereaksi videonya Ali bin Jindan di mana dia menyatakan junjungannya, engkongnya, bersedakah seribu ekor kambing setiap hari. Bisa tahu dia ya, padahal gak ada di situ. Tahu kalau masih hidup, pembantunya masih hidup. Dicariin ke surga, gak ada. Masuk surga, kayak kita masuk ke masjid ya, teman-teman. Gampang. Pengen masuk masjid, tinggal buka masuk. Ini manusia model apa ini? Bisa keluar masuk Seenang Jindan dia ke surga. Wali, berkaromah. Dongeng, diceritakan. Kok dapet cerita seperti ini? Dari mana gitu? Dicari katanya ke surga. Ya memang gak ada. Di surga belum ada penghudi. Sampai hari hisap nanti, teman-teman. Kiamat. Ini si Habib ini, ilmunya sampai mana sebenarnya? Kok bisa gak tahu dia? Kalau sebelum kiamat, surga dan neraka belum ada yang nempati. Ngaji, kemana ente, Bib? Kok sampai gak tahu kalau surga dan neraka itu belum ada yang nempati? Coba kalian yang merasa tahu, kira-kira sekarang di surga neraka ada yang nempati gak? Ya Allah, ya Allah. Ini sudah kelihatan ngibul. Dari sini saja, sudah jelas dia ngibul. Dusta. Entah dia baca dari mana kitab atau cerita ini. Intinya, kitab tersebut atau cerita tersebut, Dusta. Gak terima saya bilang dusta. Ya Allah. Lanjut. Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syawabakar bin Sadim? Apa? Yang melayani keluarga Nabi Muhammad. Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, pasti masuk surga gak ada yang neraka. Apalagi menghambakan diri kepada Bani Iba Alawi. Pokoknya surga tanpa isap. Kalian pelaku maksiat kelas berat, kelas kakap. Jadi pelayannya Bani Iba Alawi dikasih tiket instan masuk surga. Tanpa isap. Lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama Duryat Nabi Muhammad ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat mencarnakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue lo masuk surga tanpa isap. Uish. Dijamin. Dijamin masuk surga tanpa isap oleh si Habib dikasih tiket. Kertas kotak ditulis. Kalau nanti ada malaikat dan nyaman, jangan dijawab kasih ini tiket. Semaksiat apapun kalian, sebebrok apapun ibadah kalian, cinta kepada Habib surga tanpa isap. Hebat kan? Hebat. Semua tempatnya di surga gak ada yang di neraka. Dia yang ngomong bukan orang sekelas kita. Siapa yang ngomong? Dia yang bicara alimam asyikh Abibakar bin Salim. Abibakar bin Salim ini dimana? Kitabnya apa? Ada gak Abubakar bin Salim ini kitabnya? Kitab fiqihnya gitu. Kok rasanya lebih wali dari keempat imam mashab? Bahkan mengalahkan Abubakar Umar Usman Ali. Mengalahkan Nabi Muhammad lah. Namunzubillah. Keluar masuk. Ya Allah. Gak habis pikir saya. Dia selama 40 tahun, sholat subuh dengan wudhu isa. Dari isa sampai subuh gak pernah tidur ibadah. Isa sampai ke subuh gak pernah tidur ibadah. Sedangkan Nabi Muhammad saja tidur selayaknya umat biasa tidur. Ya Allah. Nabi Muhammad kelaparan. Sebagai mana orang-orang kelaparan. Nabi Muhammad bekerja. Sebagai mana orang-orang bekerja. Berdakwah dilempari kotoran. Dilempari batu berdarah-darah Nabi Muhammad. Gak sesakti orang-orang ini. Bani Iba'alawi ini. Lanjut dulu kita. Yang kedua. Yang kedua. Kedua. Sampai di zaman dulu gak ada pengemis sama sekali. Udah cukup. Gak kuat saya ya. Alah. Gak kuat saya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Setiap hari Abu Bakar bin Salim menyembelih seribu ekor kambing. Setiap hari seribu ekor kambing. Seribu loh ya. Seribu. Seperti apa banyaknya seribu ekor itu? Setiap hari itu. Ya. Setiap hari ini. Jadi kalau sepuluh hari sudah sepuluh ribu ekor. Kalau sebulan 30 ribu ekor. Sepuluh bulan 300 ribu ekor. Intinya 300 ribu ekor selama setahun. Lebih. Untuk disedekahkan ke orang fakir miskin. Tidak berhenti sampai ratusan ribu ekor itu per tahun. No. Tapi roti kepada semua. Ya. Ngibul. Hanya orang dungu yang akan percaya Ocehan. Oknum-oknum Habib. Yang mengagung-agungkan Abu Bakar bin Salim. Saya mulai keras sekarang ya. Karena apa? Mereka ini berpidato. Sudah kaya. Mendoktrin. Anak kecil. Yang pikirannya belum terbuka. Apakah kita orang seperti itu? No. Kita orang yang sadar. Kita orang yang memiliki akal sehat. Sebulan 30 ribu ekor. Bayangkan seribu ekor ini. Kakak saya. Kakak saya melihara 5 ekor kambing. Itu kewalahan nyari rumput. 5 ini. Kalau sampai 50. Pusing dia. Kalau sampai 100. 100. Belum seribu. Seribu dipotong. Siapa saja yang motong. Seribu ekor. Punya jemaah seribu orang. Abu Bakar bin Salim. Motong. Nguliti. Terus dipotong-potong lagi. Dimasak. Lalu disebar. Setiap hari begitu. Jadi setiap hari. Kesibukannya motong ambing. Kecapean motong kambing 10 ribu. Nanti saya ngomong kayak gini. Disangka tidak percaya Kak Romah. Kak Romah model apa? Motong seribu ekor kambing setiap hari. Malamnya roti. Ya Allah. Seribu kambing teman-teman. Ada berapa kilo? Pembodohan publik. Mau kemana? Rah pidato ente bib. Ya Allah. Ya Allah. Islam jangan dibuat seperti ini. Ajaran Islam jangan dinodai dengan kurofat-kurofat cerita-cerita tahayul seperti ini. Bodoh umat nanti. Ya Allah. Nabi Muhammad menahan lapar sampai diikat perutnya dengan bebatuan. Ujung-ujung keluar tokoh yang tidak tahu tokohnya bagaimana. Kitab fikirnya apa. Dimana yang diagung-agungkan secara berlebihan. Langsung sodakoh seribu ekor kambing setiap hari. Ya Allah. Dapet dari mana kambing itu? Ratusan ribu kambing. Sebulan 30 ribu ekor kambing dapet dari mana? Setahun kalau kita kalkulasikan lebih 400 ribu ekor kambing. Saya sampai keringetan nih ngomongnya. Karena gedeg sama cerita-cerita seperti ini. Ini bukan lagi karomah. Tapi ini ya kurofat. Cerita-cerita yang disandingkan dengan kebesaran Allah. Na'udzubillah min thalik. Sekarang kemana Habib ini? Teman-teman tahu gak kemana Habib ini sekarang? Katanya Habib ini terkena kasus. Sampai ke luar negeri dia. Entah kemana dia sekarang. Kena kasus pokoknya. Gak mau cerita lagi beb. Minimal online gitu bikin video upload ke Youtube. Tentang karomah-karomah Abu Bakar bin Salim. Yang melebihi mujizat itu. Bikin lagi beb. Mantap. Jos. Pembodohan publik.